Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alladhi la yadiru ma'asmihi Say'un fil ardi wa lafis sama wa wassami'ul alim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Bikuli lam khatin ma'nafasin biadadikuli ma'lumilak Amabaktuh Yang kami hormati Para Wakil Kepala Mandua Kota Propolinggo Yang kami hormati Dewan Guru Pembina Usim Mandua Kota Propolinggo Yang kami banggakan Para panitia Kader-kader bangsa Panitia kegiatan LKLDKMS Dimana Pada Latihan dasar kemimpinan dan manajemen Siswa yang ada di Mandua Kota Propolinggo ini Untuk pertama kalinya Mengadakan kegiatan LDK Di masa pandemi Mudah-mudahan Anak-anakku sekalian Yang ikut dalam agenda acara pada pagi hari ini Selama dua hari Diberikan oleh Allah SWT kekuatan Kesehatan Dan semoga bisa mengikuti sampai selesai dalam kondisi sehat walafiat Amin Kedua kalinya Salawat serta salam tetap kami aturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW Semoga kita semua mendapatkan sahabat Dari bilonya Amin Anak-anakku sekalian Terlebih dahulu saya buka dulu kegiatan ini Setelah itu saya akan memberikan Sambutan dan pengarahan Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan LDKSM Dengan tema Membangun jiwa kepemimpinan Yang berintrektual Dan memiliki integritas dalam berorganisasi Di Mandua Kota Propolinggo Pada tanggal 15 Februari Tahun 2021 Dinyatakan Dibuka Dan dimulai Terima kasih Setelah mengikuti kegiatan Pembukaan Anak-anakku sekalian Di masa pandemi ini Kami selaku pimpinan Madrasa Tidak lupa Menyapa dengan Salam 5M Ini adalah instruksi dari Kementerian Agama Instruksi dari Bapak Menteri Agama Di mana Di mana Semua warga Madrasa Semua warga Kementerian Agama Wajib untuk Mencegah penyebaran COVID-19 Dengan cara 5M 5M M pertama Memakai masker Yang sudah saya pakai tadi Sekarang saya lepas Yang kedua Mencuci tangan Dengan sabun Yang ketiga Menjaga jarak Yang keempat Adalah Menjauhi kerumunan Yang kelima Adalah Membatasi Mobilisasi Dan interaksi Yang sekarang kita praktekan Adalah Salah satu Daripada 5M itu Dan insya Allah Anak-anak sekalian 5M akan kita terapkan Di madrasa kita Bukti Dengan adanya Kegiatan Hari ini Kita sudah Menjaga jarak Kalau Mencuci tangan Insya Allah Anak-anak sudah Dari rumahnya Kemudian Membatasi Mobilisasi Kita sudah mulai Membatasi Insya Allah Dengan izin Allah Kalau memang COVID Yang ada di kota Propolinggo ini Sudah turun Zonanya Dari zona Oranya menjadi Hicu Bahkan Zona putih Hicu aja Pak Alvan siap Nanti akan Mengadakan Pembelajaran Tatap muka Itu pun sesuai Dengan protokol air Insya Allah 25% Itu akan kita Planning Akan kita programkan Intinya Pada Kegiatan LDK ini Harapan Pak Alvan Adalah sesuai Dengan tema Tadi Integritas Dalam Organisasi Itu penting Apa Integritas Itu Kejujuran Apa yang Kita Sampaikan Apa yang Kita Beritahukan Kepada Teman Atau Pada Bapak Ibu Kurita Sesuai Dengan Hati Nurani Kita Integritas Sesuai Dengan Lima Budaya Kerja Kementerian Agama Dimana Selalu Kita Sampaikan Di setiap Kegiatan Lima Budaya Kerja Kementerian Agama Lima Budaya Kerja Di Mandua Kota Propolinggo Dan Lima Budaya Kerja Ini Harus Diterapkan Oleh Para Siswa Siswi Terutama Yang Sekarang Ikuti LDKMS Yang Pertama Integritas Integritas Apa itu Integritas Ya Sudah Saya Sampaikan Keselarasan Antara Hati Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Intinya Adalah Jujur Rasulullah Memberikan Contoh Beliau Adalah Mempunyai Sifat Siddiq Hamba Allah Yang Dapat Dipercaya Kemudian Yang Kedua Adalah Profesionalitas Hari Ini Kalian Termasuk Siswa Siswi Yang Tergolong Orang-orang Yang Profesional Tergolong Siswa Yang Profesional Kenapa Masuk Organisasi Itu Tidak Semudah Langsung Ikut Tapi Melalui Tahapan Tahapan Berarti Kalian Termasuk Sudah Masuk Pada Kategori Profesional Oleh Karena itu Pak Alvan Berdoa Mumpung Di Bulan Rajab Pak Alvan Mendoakan Dan Pak Alvan Tadi Lupa Di Depan Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Sunnah Bulan Rajab Puasa Bulan Rajab Mudah-mudahan Anakku Sekalian Diberikan Ilmu Yang Manfaat Dan Mudah-mudahan Diberikan Umur Yang Panjang Sehingga Bisa Bertemu Dengan Bulan Suci Ramadan Al-Mubarab Itu Harapan Pak Alvan Oleh Oleh Karena Itu Integritas Harus Kita Laksudkan Karena Kita Adalah Umat Rasulullah Yang Kedua Adalah Profesionalitas Yang Ketiga Adalah Inovasi Atau Inovatif Kita Termasuk Siswa Yang Potensi Siswa Yang Cerdas Mahluk Allah Yang Termasuk Cerdas Masuk Di Mandua Tidak Semudah Masuk Pada Lembaga Lembaga Yang Lain Apalagi Pada Bulan Maret Nanti PBDB Online Akan Dibuka Masuk Di Mandua Penuh Dengan Saringan Terutama Kalian Sudah Tersaring Masuk Disini Termasuk Anak Yang Potensi Anak Yang Punya Inovasi Ayo Inovasi Kalian Terapkan Inovasi Kalian Praktikan Di Mandua Apalagi Gedung Barunya Sudah Selesai Itu Adalah Laboratorium Dan Perpustakaan Kebanggaan Kita Isi Dengan Karya Karya Kalian Isi Dengan Inovasi Inovasi Yang Positif Yang Membangun Dan Yang Membanggakan Madrasah Terutama Juga Membanggakan Orang Tua Dan Membanggakan Indonesia Oleh Karena Itu Pesan Pak Alvan Yang Ikut DL DKS Ini Nanti Harus Memberikan Warna Kepada Teman Temannya Terutama Warna Yang Positif Ada Kegiatan Minimal Harus Juara Itu Yang Paling Penting Tempat Kegiatan Ekstra Kurikuler Yang Dijanjikan Pak Alvan Juga Sudah Ready Di Dalamnya Ada Tempat Lima Titik Nanti Akan Pak Alvan Karpet Juga Dengan Adanya Fasilitas Sudah Memadai Pak Alvan Tunggu Karya Kalian Tunggu Inovasi Inovasi Kalian Dengan Mengedepankan Lima Budaya Kerja LDKMS Yang ada Di Mandua Kota Propolingko Satu Integritas Kedua Profesionalitas Ketiga Inovasi Keempat Tanggung jawab Yang kelima Adalah Keteladanan Ini lima ini Tanggung jawab Otomatis Anak Kader Organisasi Kader Mandua Kader LDKMS Harus Bertanggung jawab Setiap Bala Ada Kegiatan Yang terakhir Adalah Keteladanan Menjadi Suruh Teladan Teman-temannya Jangan Sampai Jadi Pemimpin Di Organisasi Tapi Beri contoh Yang jelek Nah Ini Tidak Benar Jadi Terakhir Pesan Pak Alvan Laksanakan Lima Budaya Kerja Yang Dilaksanakan Oleh Kementerian Agama Terapkan Di Mandua Kota Promiliko Yang Pertama Ayo Ingat-ingat Integritas Profesionalitas Inovasi Tanggung jawab Dan Keteladanan Ada Lima Harus Dihafalkan Saya Ulangi lagi Biar Tambah Hapal Yang Pertama Integritas Yang Kedua Profesionalitas Yang Ketiga Inovasi Yang Keempat Tanggung jawab Yang Kelima Adalah Keteladanan Siswa Mandua Yang Masuk Pada LDKS Pada Hari Ini Adalah Siswa Yang Penuh Dengan Integritas Siswa Yang Penuh Dengan Profesionalitas Siswa Yang Penuh Dengan Inovasi Siswa Yang Penuh Bertanggung jawab Di segala Bidang Dan Yang Terakhir Adalah Siswa Yang Patut Menjadi Suri Toladan Oleh Teman-temannya Demikian Yang Bisa Pak Alvan Sampaikan Jangan Lupa Setiap Kali Kegiatan Terapkan Salam 5M Memakai Masker Mencuci Tangan Dengan Sabun Kemudian Menjaga Jarak Yang Ketiga Menjauhi Kerumunan Yang Kelima Adalah Apa Mengurangi Mobilisasi Dan Interagasi Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Hal Yang Kurang Berkenan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Rahman Rahim Yang Terhormat Bapak Kepala Madrasa Aliyah Negeri 2 Kota Probolinggo Yang Kami Hormati Segenap Jajaran Wakil Kepala Madrasa Aliyah Negeri 2 Kota Probolinggo Yang Kami Hormati Panitia MPK OSIM Beserta Anggota LDK MS Yang Berbahagia Semangat Bagian Anak Hari ini Sebelum Materi Pertama Saya akan Jelaskan Perkenalkan Dulu Nama saya Adalah Ibu Evi Afrianti Rohma Guru Di Mandua Kota Probolinggo Sekaligus Pembina OSIM MPK Tahun 2020 2021 Menginjak Materi Yang Pertama Yaitu Materi Kita Adalah Membahas Tentang Leadership Materi Ini Sangat Penting Untuk Kita Ketahui Untuk Kita Pahami Untuk Kita Terapkan Dalam Organisasi Yang Akan Kita Emban Mulai Dari Saat Ini Sampai Dengan Tahun Berikutnya Di Slide Sudah Saya Jelaskan Bahwa Leadership Atau Kepemimpinan Itu Berasal Dari Kata Pemimpin Pemimpin Adalah Seseorang Yang Mengemban Tugas Dan Bertanggung Jawab Untuk Memimpin Dan Bisa Mempengaruhi Orang Yang Dipimpin Jadi Jika Nantinya Kita Menjadi Seorang Pemimpin Pasti Kita Harus Bisa Mengemban Tugas Kita Harus Bisa Bertanggung Jawab Dalam Apa Yang Kita Pimpin Yang Mana Kita Itu Juga Harus Bisa Mempengaruhi Orang Yang Dipimpin Setelah Kita Mengetahui Pemimpin Kalau Begitu Apa Sih Kepemimpinan Itu Kepemimpinan Adalah Sifat Dari Individu Dalam Mempengaruhi Orang Lain Untuk Mencapai Suatu Tujuan Ada Juga Yang Menjelaskan Bahwa Kepemimpinan Itu Adalah Proses Proses Saat Pemimpin Memberikan Pengaruh Dan Contoh Kepada Setiap Individu Yang Dipimpin Dengan Maksud Untuk Mencapai Tujuan Bersama Ketika Kita Nanti Menjadi Seorang Pemimpin Bagaimana Kepemimpinan Kita Nah Itu Bisa Dilihat Ketika Kita Melakukan Proses Saat Kita Menjadi Seorang Pemimpin Jadi Kesimpulannya Ketika Ketika Menjadi Pemimpin Maka Kepemimpinan Kita Dalam Organisasi Yang Baik Itu Juga Akan Dapat Mengkoordinasi Dan Mencinergikan Sumber Daya Yang Ada Di Dalam Organisasi Selain Itu Kepemimpinan Yang Jitu Juga Mampu Menggali Dan Mengembangkan Potensi Yang Dimiliki Tiap Individu Lainnya Dan Pemimpin Yang Memiliki Kepemimpinan Yang Baik Maka Dia Akan Mampu Mengkader Atau Menciptakan Pemimpin Selanjutnya Misalnya Sekarang Pemimpin Kita Dalam Organisasi MPK Dan OSIM Adalah Kak Salma Dan Kak Zulfah Maka Kita Bisa Melihat Gaya Kepemimpinan Mereka Dalam Organisasi Tersebut Kak Salma Atau Kak Zulfah Ketika Menjadi Pemimpin Dalam OSIM MPK Harus Bisa Mengkoordinasi Anggota Anggotanya Sehingga Tidak Ada Perpecahan Ketika Terjadi Masalah Bisa Diselesaikan Dengan Baik Selain Itu Mereka Juga Harus Mampu Menggali Dan Mengembangkan Potensi Yang Dimiliki Tiap Individu Jadi Secara Tidak Langsung Kak Zulfah Sama Kak Salma Itu Harus Bisa Melihat Bisa Menggali Anggota Anggotanya Oh Anak Ini Mampu Dalam Bagian Humas Anak Ini Mampu Dalam Bagian IT Mereka Harus Bisa Kemudian Ketika Kak Salma Dan Kak Zulfah Itu Bisa Mengetahui Kelebihan Kelebihan Dari Anggota Anggotanya Maka Dipastikan Mereka Juga Dapat Mengkader Atau Menciptakan Pemimpin Selanjutnya Gitu Nah Sering Sekali Beberapa Dari Anak Yang bertanya Tentang Leadership Kalau begitu Dari mana Datangnya Kepemimpinan Dalam Organisasi Mengapa Kok ada Organisasi Di dalam Setiap Madrasah Atau Sekolah Nah Ini Jawabannya Ada Tiga Teori Yang Harus Kita Pahami Dalam Dunia Kepemimpinan Yang Pertama Adalah Teori Genetik Ini Kalau Teori Genetik Pastinya Sumbernya Sudah Pada Bakat Bakat Yang Dimiliki Sejak Lahir Membawa Sifat Pemimpin Jadi Memang Sifat Kepemimpinan Itu Memang Sudah Berasal Dari Warisan Nah Selanjutnya Warisan Itu Jadi Kalau Teori Genetik Itu Memang Mungkin Dari Orang Tuanya Atau Dari Keturunannya Itu Memang Sudah Memiliki Bakat Tersebut Bakat Menjadi Seorang Pemimpin Ini Adalah Teori Genetik Yang Kedua Adalah Teori Sosial Kalau Genetik Tadi Bersumber Pada Bakat Maka Teori Sosial Itu Mengemukakan Bahwa Sejatinya Seseorang Itu Memiliki Sifat Kepemimpinan Dalam Mengatur Organisasi Melalui Proses Jadi Maksudnya Sebelum Kita Nantinya Menjadi Seorang Pemimpin Kita Harus Berlatih Dulu Seperti Ada LDKS Ini Ada LDKMS Ini Kemudian Kita Juga Mungkin Ketika Memimpin Yang Lain Harus Mengenyam Pendidikan Dulu Atau Mungkin Kita Melakukan Pelatihan Pelatihan Yang Lain Dulu Seperti Itu Sebelum Nantinya Kita Menjadi Pemimpin Dan Yang Terakhir Ini Yang Paling Bagus Menjadi Pemimpin Yaitu Teori Ekologis Kalau Genetik Dari Bakat Kalau Sosial Dari Proses Maka Ekologis Itu Gabungan Dari Genetik Dan Sosial Jadi Sudah Melakukan Pengembangan Diri Dan Mereka Juga Punya Bakat Maka Dipastikan Orang Itu Memang Sangat Cocok Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Nah Disini Ada Beberapa Sifat Sifat Pemimpin Ada Empat Sifat Pemimpin Yang Harus Kita Ketahui Yaitu Yang Pertama Itu Pemimpin Itu Harus Bisa Menjadi Motivator Mampu Memotivasi Orang Lain Jika Terjadi Sebuah Permasalahan Kak Zulfa Kak Selma Harus Bisa Memotivasi Itu Sifat Pemimpin Sebagai Motivator Yang Kedua Yaitu Menjalin Komunikasi Yang Baik Dengan Anggota Jadi Pemimpin Itu Tidak Hanya Bisa Mengarahkan Atau Mengatur Anggota Anggotanya Tidak Hanya Itu Tapi Juga Harus Bisa Menjalin Komunikasi Yang Baik Dengan Anggota Sehingga Tidak Ada Miskomunikasi Kemudian Yang Ketiga Yaitu Memberikan Kepercayaan Kepada Anggota Selain Kita Sebagai Pemimpin Nantinya Bisa Menjalin Komunikasi Yang Baik Kita Juga Harus Bisa Memberikan Kepercayaan Kepada Anggota Kita Harus Bisa Sebagai Tanggungjawab Kepada Anggotanya Mengapa Demikian Karena Kalau Misalnya Seorang Pemimpin Sudah Memberikan Tugas Atau Tanggungjawab Kepada Masing-masing Anggota Maka Anggota Anggota Tersebut Sudah Merasa Dirinya Dapat Dipercaya Oleh Pemimpin Dan Ini Bermanfaat Sekali Untuk Pemimpin Untuk Mencetak Atau Mempersiapkan Pemimpin Selanjutnya Seperti Yang Diketahui Sekarang Untuk LDKMS Sudah Ada Ketupel Masing-masing Nah Itu Berarti Salah Satu Dari Sifat-sifat Pemimpin Yang Sudah Memberikan Kepercayaan Kepada Anggota Dikutikan Dengan Apa Adanya Ketupel Ketupel Yang Selalu Dilakukan Saat Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Madrasah Kemudian Yang Keempat Yaitu Pertanggungjawab Terhadap Apa Yang Dipimpin Pemimpin Yang Baik Adalah Pemimpin Yang Mampu Mempertanggungjawabkan Apa Yang Dipimpin Nya Mengapa Demikian Karena Secara Tidak Langsung Kesalahan Dari Anggota Anggota Itu Juga Akan Merupakan Kesalahan Dari Seorang Pemimpin Maka Dari Itu Kita Sebagai Pemimpin Nantinya Harus Berhati-hati Dalam Memimpin Pemimpin Harus Bisa Benar-benar Mengatur Apa Yang Dipimpin Sebelum Terjadi Kesalahan Yang Fatal Begitu Jadi Sifat-sifat Pemimpin Ada Empat Yang Pertama Sebagai Motivator Kemudian Bisa Menjalin Memberikan Kepercayaan Juga Kepada Anggota Dan Yang Terakhir Yaitu Harus Bisa Bertanggung Jawab Gitu Next Kak Yang Terakhir Yaitu Keterampilan Kepemimpinan Dalam Organisasi Selain Kita Harus Bisa Menerapkan Apa Saja Yang Harus Kita Bahas Pada Sifat-sifat Pemimpin Maka Pemimpin Itu Juga Harus Bisa Memiliki Sifat Terampil Dalam Organisasi Apa Saja Yang Pertama Seorang Pemimpin Ya Mungkin Di Anggapan Kalian Sekarang Di Bisikan Kalian Sekarang Itu Adalah Misalnya Kak Selma Sama Kak Zulfah Terampilan Mereka Dalam Memimpin Itu Yang Pertama Itu Harus Bersikap Konseptual Jadi Keterampilannya Itu Konseptual Apa Konseptual Itu Yaitu Keahlian Dalam Melakukan Koordinasi Dan Mengintegrasikan Segala Kepentingan Yang Ada Di Dalam Organisasi Jadi Mereka Itu Harus Bisa Mengendalikan Harus Bisa Mengkoordinasi Dalam Setiap Setiap Organisasi Selain Itu Juga Setiap Kegiatan Kegiatan Itu Secara Konsep Itu Mereka Harus Bisa Kemudian Yang Kedua Adalah Komunikasi Seorang Pemimpin Harus Bisa Menjalin Kerjasama Kerjasama Dengan Siapa Kerjasama Dengan Pemimpin Satu Dengan Pemimpin Lainnya Pemimpin Dengan Anggotanya Sehingga Sehingga Tidak Tidak Miskomunikasi Yang Ketiga Adalah Administratif Memang Dalam Sebuah Organisasi Memang Ada Ketua Ada Wakil Ada Sekretaris Ada Bendahara Namun Ketika Kita Sudah Menjadi Ketua Atau Pemimpin Ya Maka Secara Enggak Langsung Administratif Itu Juga Harus Bisa Harus Mengerti Jadi Ketika Nantinya Kalian Menjadi Seorang Pemimpin Bendahara Dan Sekretaris Membuat Proposal Dan LPJ Maka Secara Tidak Langsung Ketua Juga Harus Mengetahui Dan Memahami Seperti Itu Kemudian Yang Terakhir Adalah Teknis Selain Administratif Ternyata Hal-hal Teknis Juga Harus Bisa Dikuasai Oleh Seorang Pemimpin Maka Dari Itu Setiap Ada Kegiatan Seperti Yang Sekarang Ini LDK M Online LDK MS Online Maka Dari Itu Ketua Juga Harus Datang Kesini Untuk Memastikan Bagaimana Teknisnya Seperti Itu Jadi Keterampilan Kepemimpinan Itu Ada Empat Ada Konseptual Ada Komunikasi Ada Administratif Ada Teknis Dan Pemimpin Harus Bisa Melakukan Kepemimpinan Seperti Itu Ini hanya Catatan Saja Memang Ada Beberapa Gaya Kepemimpinan Yang Mungkin Sering Kita Lihat Di Gaya-gaya Kepemimpinan Kakak-kakak Kita Mungkin Dari Trainer Atau Dari Ketua Atau Mungkin Dari Ketupel Masing-masing Yang Kalian Selaku Pernah Menjadi Anggota Itu Memang Ada Berbagai Variasi Gaya Kepemimpinan Ada Bukan Hanya Enam Banyak Sekali Di Google Banyak Sekali Yang Pertama Ada Kepemimpinan Birokrasi Ada Kepemimpinan Transaksional Ada Otokratis Ada Kepemimpinan Melayani Ada Partisipatif Dan Ada Situasional Nah Yang Paling Penting Gaya Kepemimpinan Apa Yang Akan Kita Laksanakan Dalam Organisasi MPK OSIM Kita Ini Nah Jawabannya Adalah Jadilah Pemimpin Yang Berjiwa Melayani Dan Partisipatif Maksudnya Apa Yaitu Memberikan Pelayanan Atau Membantu Para Anggota Untuk Terus Berkembang Dan Selain Itu Juga Melibatkan Seluruh Komponen Anggota Dalam Memecehkan Masalah Dan Pengambilan Keputusan Jadi Tidak Otoriter Seperti Anak Anak Anakku Sekalian Yang Berbahagia Yang Bu Evi Sayangi Semuanya Tadi Sudah Disinggung Oleh Bapak Kepala Madrasah Kita Bahwasannya Kita Kementerian Agama Memang Harus Menerapkan 5M Tadi Yang Sudah Disinggung Oleh Bapak Kepala Dan Juga 5 Budaya Kerja Kementerian Agama 5 Budaya Kerja Mandua Kota Probolinggo Tadi Sudah Dibahas Ya Yang Pertama Adalah Integritas Berarti Kejujuran Keselarasan Hati Bagaimana Ketika Kita Menjadi Seorang Pemimpin Itu Harus Memiliki Kejujuran Yang Tinggi Kemudian Yang Kedua Adalah Profesionalitas Berarti Ketika Kita Menjalankan Kegiatan Kegiatan Itu Harus Kita Laksanakan Secara Profesional Jadi Tidak Berat Sebelah Meskipun Kita Sebagai Pelajar Berarti Pelajar Kita Saya Yakin Karena Kalau Kalian Sudah Masuk Dalam Organisasi MPK OSIM Kalian Hebat Kalian Luar Biasa Kalian Cerdas Kalian Bisa Mampu Memilah Mana Yang Profesional Mana Dalam Masuk Dalam Organisasi Kemudian Profesional Mana Kita Selaku Siswa Jadi Jangan Sampai Tugas Tugas Itu Dibiarkan Tapi Kita Hanya Mengunggulkan Organisasi Kita Seperti Itu Kita Kita Harus Adil Tidak Berat Seberah Karena Ini adalah Profesionalitas Kita Dalam Bekerja Dalam Berorganisasi Di Mandua Kota Probolinggo Yang ketiga Yaitu Keteladanan Secara Tidak Langsung Kita Harus Bisa Menjadi Teladan Teman-teman Menjadi Teladan Anggota-anggota Yang Lain Dalam Setiap Mengemban Amanah Dalam Setiap Melaksanakan Tugas Kemudian Yang Keempat Adalah Tanggung Jawab Ketika Kita Sudah Melaksanakan Kegiatan Kita Harus Tanggung Jawab Tanggung Jawab Mulai Awal Sampai Akhir Yang Keempat Adalah Inovasi Seperti Yang Sekarang Kita Sangat Diuji Sekali Oleh Inovasi Harusnya Untuk LDK Ini Kita Bisa Bertatap Muka Namun Karena Masih Pandemi Akhirnya Inovasi Kita Diuji Akhirnya Kita Membuat LDK Seperti Ini Online Yang Terakhir Yaitu Keteladanan Kita Harus Bisa Menjadi Teladan Yang Baik Bagi Semuanya Bagi Anggota Kita Bagi Teman-teman Kita Bagi guru-guru Kita Jadi Jangan Sampai guru Tersebut Mengecap Misalnya Oh Kak Bigar Ini ketika Kepengurusan Bagus Namun Ketika Pembelajaran Al-Quran Hadis Menghilang Itu Itu Adalah Cap Yang Buruk Dari Guru Mata Pelajaran Jadi Saya Berharap Lima Budaya Kerja Yang Ada Di Kementerian Agama Yang Ada Di Mandua Kota Probolinggo Dan Yang Harus Kita Terapkan Di OSIM MPK Ini Harus Kita Laksanakan Dengan Sebaik-baiknya Ada Integritas Kejuran Ada Profesionalitas Ada Keteladanan Ada Tanggungjawab Ada Inovasi Dan Keteladanan Seperti itu Baik Anak-anak Demikian Apa yang Bu Evi Sampaikan Semangat Dalam LDK MS Semoga Nantinya Setelah Kalian Melaksanakan LDK Ini Dengan Sebaik-baiknya Kalian Bisa Dapat Merasapi Bisa Dapat Menghayati Bisa Dapat Mengerti Tentang Dunia Organisasi Yang Sesungguhnya Sebelum Bu Evi Akhiri Ada 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 Kata Dari Jim Ron Ini Membahas Tentang Kepemimpinan Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Kita Terapkan Yang Pertama Adalah Tantangan Kepemimpinan Adalah Menjadi Kuat Tapi Tidak Kasar Bersikap Bersikap Baik Tapi Tidak Lemah Menjadi Berani Tapi Bukan Pengganggu Jadilah Bijaksana Tapi Jangan Malas Jadilah Rendah Hati Tapi Jangan Takut Bangga Tapi Jangan Sombong Dan Memiliki Humor Tapi Tanpa Kebodohan Demikian Dari Ibu Evi Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Hidina Suratul Mustakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Bapak Kepala Madrasah Alian Negeri Dua Kota Probolinggo Yang Saya Hormati Dewan Waka Madrasah Alian Negeri Dua Kota Probolinggo Yang Saya Hormati Pembina OSIM MPK Madrasah Alian Negeri Dua Kota Probolinggo Yang Saya Hormati Trainer Senior MPK Madrasah Alian Negeri Dua Kota Probolinggo Dan Yang Saya Banggakan Pengurus OSIM Anggota OSIM MPK Dua Kota Probolinggo Sebelumnya Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Banyak Kepada Panitia Panitia Yang Sudah Bekerja Maksimal Untuk Acara LDK MS 2021 Sebelum Acara Ini Dimulai Perkenalkan Nama Saya Diazaregina Salmatriadi Dari Kelas 11 IPS 3 Di Sini Saya Akan Menyampaikan Materi Tentang Mengasah Jiwa Organisator Jadi Sifat Yang Harus Dimiliki Oleh Organisator Yang Pertama Adalah Komitmen Dan Tanggung Jawab Kekeluargaan Dan Rasa Saling Memiliki Dan Yang Ketiga Kemauan Untuk Berkembang Jadi Kita Sebagai Organisator Harus Mempunyai Sifat Komitmen Dan Tanggung Jawab Seperti Contohnya Kita Mempunyai Proker OSIM MPK Contohnya Acara Maulid Nabi Jadi Kita Yang membuat Proker itu Kita yang Harus Bertanggung Jawab Kita harus Melaksanakan Proker itu Tetapi Sebelum Kita Melaksanakan Proker itu Kita harus Melihat Kondisi Harus Kondisional Juga Seperti Acara HUT Kemarin Sebenarnya Proker OSIM itu Ada acara HUT Hari Perayaan Mandua Kota Proboling Tetapi Berhubungan Dengan Probolinggo Zona Merah Jadi Mandua Tidak Jadi Melaksanakan Acara HUT itu Karena Oleh pihak Sekolah Tidak Diizinkan Melaksanakan Kegiatan Apapun Untuk Sementara Yang Kedua Kekeluargaan Dan Rasa Saling Memiliki Jadi Poin Yang kedua Ini Juga Harus Kita Miliki Di Organisasi Karena Kekeluargaan Dan Rasa Saling Memiliki Itu Penting Jadi Ketika Ada Teman Kita Yang Kesusahan Atau Ada Teman Kita Yang Butuh Bantuan Kita Harus Bisa Menolong Sebisa Kita Selagi Kita Bisa Kita Harus Menolong Juga Dan Poin Yang ketiga Adalah Kemauan Untuk Berkembang Jadi Ketika Kita Menjadi Organisator Kita Juga Harus Mempunyai Inovasi Inovasi Yang Setidaknya Membawa Mandua Kota Probolinggo Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Kita Harus Mempunyai Inovasi Inovasi Yang Sangat Menarik Apalagi Di Kondisi Seperti Ini Di COVID-19 Ini Jadi Dulu Memang Acara Offline Itu Lebih Berat Dibanding Acara Online Tetapi Di sisi Lain Acara Online Itu Lebih Membutuhkan Inovasi 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 Yang Lebih Daripada Acara Offline Seperti Itu Yang Slide Selanjutnya Ada Manfaat Menjadi Organisator Jadi Manfaat Menjadi Organisator Yang Poin Pertama Adalah Mendapat Komunitas Atau Teman Baru Dalam Organisasi Pastinya Banyak Orang Dari Berbagai Kalangan Dan Latar Belakang Berbeda Ini Seolah Menjadi Pembelajaran Awal Buatmu Agar Bijak Dalam Menyikapi Keberagaman Dan Perbedaan Jadi Manfaat Menjadi Organisator Yang Pertama Mendapat Komunitas Atau Teman Baru Jadi Kita Sebagai Organisator Harus Memahami Latar Belakang Sifat Dari Teman Teman Kita Karena Ketika Kita Acara Atau Melaksanakan Kegiatan Apapun Kita Harus Tahu Kekurangan Dan Kelebihan Teman Kita Atau Anggota Kita Karena Itu Penting Yang Kedua Adalah Melatih Mengatur Waktu Menjadi Organisator Yang Baik Bukan Berarti Meninggalkan Tanggung Jawab Anda Di Dalam Keluarga Maupun Tanggung Jawab Anda Sebagai Pelajar Organisasi Menambah Tanggung Jawab Anda Bukan Menomor Duakan Tugas Poko Anda Karena Organisasi Bertujuan Untuk Mengembangkan Potensi Diri Anda Jadi Kita Datang Sekolah Bukan Untuk Dispensasi Ke ruang OSIM Tetapi Kita Datang Ke sekolah Untuk Belajar Tujuan Kita Ke sekolah Bukan Untuk Ikut Organisasi Tetapi Tujuan Kita Ke sekolah Untuk Belajar Dan Poin Yang Ketiga Adalah Lebih Banyak Pengalaman Kamu Akan Menemui Berbagai Aktivitas Yang Dilakukan Dalam Sebuah Organisasi Sekolah Seperti Mengadakan Acara Sosial Dan Aktivitas Lainnya Yang Akan Kamu Menuntut Untuk Bertemu Dengan Orang Baru Baik Itu Di Dalam Sekolah Atau Melamar Pekerjaan Jadi Ketika Kita Sudah Lulus SMA Nanti Atau Kita Ada Di Kuliah Anak Organisator Sama Anak Yang Bukan Organisator Itu Pasti Berbeda Dari Sisi Pemikiran Mungkin Jadi Anak Organisator Ketika Kita Sudah Kuliah Akan Berpikir Lebih Kritis Lagi Akan Lebih Berpikir Dewasa Lagi Jadi Itu Bedanya Anak Organisator Sama Bukan Anak Organisator Seperti Itu Masalah Yang Biasa Dihadapi Oleh Organisator Yang Pertama Sering Berhadapan Dengan Guru Dan Siswa Yang Kedua Banyak Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Atau Ekspetasi Yang Ketiga Banyak Kegiatan Atau Acara Sehingga Mengganggu Waktu Belajar Di Sekolah Yang Keempat Sering Muncul Perbedaan Pendapat Jadi Di Poin Pertama Sering Berhadapan Dengan Guru Dan Siswa Ini Memang Hal Yang Biasa Ketika Kita Sudah Menjadi Organisator Kenapa Soalnya Apalagi Acara Offline Acara Offline Itu Lebih Susah Menghadapi Siswa Daripada Menghadapi Teman Sendiri Maksudnya Begini Siswa Itu Kadang-kadang Ada yang Gampang Diatur Ada yang Susah Untuk Diatur Tetapi 99% Siswa Itu Susah Diatur Nah Jadi Kita Harus Pinter-pinter Mengatur Teman Kita Sendiri Karena Mengatur Teman Sendiri Itu Lebih Susah Daripada Mengatur Adik Kelas Itu Sudah Hal Yang Lazim Dilakukan Di OSI Mawun MPK Atau Organisasi Lain Karena Mengatur Teman Sendiri Itu Kadang-kadang Yang Pertama Itu Pasti Ada Rasa Sungkan Yang Kedua Kalau Misalkan Takut Tergantung Diri Masing-masing Soalnya Kita Harus Juga Punya Rasa Tegas Tegas Bukan Berarti Sombong Nah Jadi Kita Harus Ketika Kita Menehasehati Kakak Kelas Misalkan Acara Offline Kita Harus Bertutur Kata Yang Sopan Dan Juga Tegas Seperti Itu Untuk Poin Yang Kedua Adalah Banyak Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Nah Ini Juga Sudah Menjadi Hal Yang Biasa Di Organisasi Jadi Kita Sebagai Organisator Harus Pinter Mengatur Rencana Agar Sesuai Dengan Espektasi Tapi Kebanyakan Hal Itu Tidak Terencana Karena Adanya Miskomunikasi Antara Misalkan Ketupel Dengan Ketupel Satu Dengan Ketupel Dua Maupun Ketupel Dengan Anggota Atau Ketupel Dengan Mengurus Banyaknya Seperti Itu Nah Jadi Hal Yang Seperti Itu Harus Kita Hilangkan Sejak Sekarang Soalnya Ya Memang Miskomunikasi Itu Susah Untuk Dihilangkan Tapi Setidaknya Kita Berusaha Untuk Menghilangkan Miskomunikasi Itu Kita Harus Banyak Banyak Tanya Jangan Malu Untuk Bertanya Karena Sesah Dijalan Terus Ketika Kita Tidak Tau Tidak Tau Konsepnya Atau Bingung Atau Kegiatan Atau Acara Sehingga Mengganggu Belajar Di Sekolah Jadi Yang Tadi Saya Sampaikan Kita Datang Ke Sekolah Bukan Untuk Ikut Organisasi Organisasi Hanya Sebagai Melampiaskan Hobi Kita Seperti Itu Bahasa Kasarnya Melampiaskan Hobi Kita Jadi Kita Datang Ke Sekolah Untuk Belajar Untuk Mengerjakan Tugas Bukan Untuk Mengikuti Organisasi Organisasi Itu Hanya Dijadikan Hobi Saja Terus Yang Terakhir Sering Muncul Perbedaan Pendapat Nah Ini Juga Hal Yang Sering Terjadi Ketika Kita Menjadi Organisator Sering Muncul Perbedaan Pendapat Nah Ini Hal Yang Justru Kita Harus Benar Benar Bisa Apa Ya Sering Muncul Perbedaan Pendapat Ini Hal Yang Sering Kita Lakukan Maksudnya Sering Terjadi Nah Jadi Kita Harus Benar-benar Misal Gini Ketika Ketupel Menyampaikan Konsep Ketika Ketupel Menyampaikan Konsep Terus Ketupel Tanya Ada Hal Yang Mau Ditambahkan Atau Ada Usulan Kita Sebelum Menyampaikan Pendapat Kita Harus Angkat Tangan Dulu Nah Ketika Ada Yang Angkat Tangan Lagi Misalkan Kiki Sama Rahman Apa Mau Menyampaikan Pendapat Nah Jadi Kiki Harus Angkat Tangan Dulu Rahman Juga Harus Angkat Tangan Dulu Dan Itu Harus Gantian Kak Kiki Dulu Yang Angkat Tangan Terus Kak Rahman Dulu Yang Baru Angkat Tangan Ketika Kak Kiki Sudah Menyampaikan Pendapat Kita Dan Kak Rahman Sudah Menyampaikan Pendapat Kita Harus Memilih Maksudnya Harus Sampai Apa Ya Setidaknya Ketupel Dan Ang Pengurus Yang Lainnya Setuju Dengan Apa Yang Disampaikan Kaki Sama Kak Rahman Yang Lebih Setuju Ke Siapa Kak Kiki Apa Kak Rahman Seperti Itu Jadi Voting Itu Juga Wajib Di Dalam Organisasi Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Perbuatan Jangan Lupa Yang Di Rumah Tetap Stay Safe 5M Nya Juga Harus Diterapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh